Disini kita masuk di bagian rangkuman, formulir pengajuan pendaftaran keberadaan santren. Disini sudah selesai semuanya untuk proses pengapulatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel operator pendidikan ofisial yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial mengenai pengapulatan berkas-berkas untuk pendaftaran izin operasional pondok pesantren ya. Yang mana untuk video saya sebelumnya itu saya sudah membuatkan proses registrasinya saja. Tapi untuk kali ini saya akan membuatkan tutorial proses pengapulatan berkas-berkasnya. Namun sebelum masuk ke informasi dan tutorialnya, bagi teman-teman yang baru memakan channel ini jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan tanda loncengnya juga agar selalu mendapatkan notifikasi dari video yang akan saya upload selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walau pihak. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke kita langsung masuk ya di tanda daftar keberadaan pesantren. Di sini untuk madrasah, dinia, tak milih ya. Untuk MDTA ataupun MDTW di sini ya. Untuk izin operasional pengajuan izin operasionalnya. Namun ini untuk keberadaan pesantren. Ini untuk izin operasional pondok pesantren. Oke setelah kita login di sini akan diarahkan yang mana untuk akunnya di sini sudah saya buatkan proses registrasinya pada video saya sebutnya. Tinggal teman-teman klik untuk menu di registrasi. Karena saya sudah melakukan proses registrasi, saya akan lakukan proses login ke akun ke aplikasi sitrennya. Oke login menggunakan user yang sudah didaftarkan di aplikasi sitren. Oke di sini setelah masuk di sini pengajuan di sini ada beberapa persyaratan pengajuan yang mana ini untuk pesantren ya. Pengajuan persyaratan pesantren, pimpinan, informasi umum, data pokok, album, pesantren, dan download, format, dan upload berkas-berkasnya. Oke kita langsung masuk di bagian pesantren di sini ya. Kita masuk di tab pertama ataupun di menu kita yang pertama yaitu pengaplotan berkas-berkas untuk jinjang pondok pesantren. Ini untuk jenis pondok pesantrennya ini ya. Ini untuk induk, ini dan ini untuk cabang. Ini untuk cabang karena ini untuk yang induk. Setelah itu isi alamat ataupun menggunakan jalan. Di sini menggunakan dusun ya. Dan di sini ada notifikasi pastikan penulisan alamat pesantren sudah sesuai dengan benar. Maksimal 45 karakter. Nama tanpa desa. Tanpa desa ya. Kelurahan dan kecamatan dan kabupaten. Kita ganti ya. Di sini tanpa menggunakan desa ya. Di sini tanpa menggunakan nama ataupun kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Nah di sini untuk alamat dan jalannya ya. Nah setelah itu di sini untuk provinsi-nya sudah lengkap. Ini untuk lutitut dan longitutnya sudah selesai. Dan tahun berdirinya di sini sudah lengkap. Dan untuk akta notaris status lahan ini karena milik lembaga itu menggunakan wakaf lembaga. Ada hak milik lembaga itu menggunakan hak milik lembaga yang diwakafkan oleh seseorang dan memiliki sertifikat ya. Hak milik pribadi yang sudah memiliki sertifikat dan wakaf lembaga itu menggunakan akta wakafnya. Dan ini untuk pribadi wakaf dan menggunakan akta wakafnya sendiri. Hibah lembaga dan hibah pribadi. Di sini untuk afiliasi penduduk pesan tren kita pilih teman-teman. Silahkan pilih teman-teman dan untuk lokasi ya. Untuk lokasi geografisnya dataran renah untuk ekonomi pesan tren itu bagian pertanyaan. Dan program khusus di sini adalah penduduk pesan tren modern. Di bagian ini prosur ataupun dikenal dengan PSB silahkan buatkan dan di-upload ya. Silahkan kalau mau setelah di-upload silahkan lihat di sini. Dan untuk yayasan biasanya ada pemilihan ya perorangan yayasan Ormas dan Gopok. Karena di sini milih yayasan dan ini nama yayasannya dan pendiriannya. Dan nama pendiri yayasannya ya. Nah dan nama yayasan sudah selesai NWP silahkan di-upload. Tidak boleh lebih dari 2 MB. Dan file-nya itu harus berbentuk PDF. Dan setelah masuk di langkah selanjutnya. Di sini. Setelah itu masukkan nama pengasuhnya. Setelah masukkan nama pengasuhnya dan nick pimpinan silahkan kita masuk di menu selanjutnya. Oke. Di sini tambahkan riwayat pendidikan pimpinan. Oke. Kita tambahkan dari program study tahun masuk ya. Kita isikan dari jenjang SD tahun lebih dahulu ya. Ini untuk jenjang SD-nya silahkan diisi buat teman-teman semuanya. Ini inputnya. Inputkan ya. Di sini SDN. Negara asal. Indonesia. Provinsi. Kabupaten. Alamat lengkap. Sip. Setelah itu. Program study. Diisi. Ijazah tanda kelulusan. Ataupun syahadah dan tanda ijazah. Ataupun syahadah tanda kelulusan. Pondor pesan tren. Ataupun kita coba inputkan dari. Dari jenjang SD terlebih dahulu ya. Oke. Setelah diisi dan dilengkapi. Kita simpan. Untuk. Untuk fail-nya. Tidak boleh kosong. Oke. Kita upload ulang ya. Simpan. Oke. Di sini untuk SD-nya ya. Tambahkan riwayat pendidikan. Berarti kita harus menambahkan. Sampai jenjang S1. Saya jenjang terlebih dahulu. Oke. Setelah selesai di S1. Di sini saya simpan ya. Simpan. Maka di sini langsung masuk sebutnya. Di sini kita klik menu. Di bagian. Riwayat pengabdian. Kita langsung masuk di bagian riwayat pengabdian. Oke. Di sini untuk pengabdiannya. Di pondok pesan tren. Mambilum bata-bata. Itu. Pengkasan ya. Panaan. Palangan. Pengkasan. Pimpinan. Pada waktu itu. Pada waktu itu. Biaya Haji. Abdul Hamid. Oke. Setelah itu. Tahun mulainya ya. Tahun mulainya. Tahun 2000. Tahun 2010. Sampai 2014. Setelah itu. Kita klik menu simpan. Oke. Setelah masuk ke. Ke sini ya. Di menu. Di bagian informasi pokok. Kita cek terlebih dahulu. Untuk di bagian informasi pokok. Informasi umumnya ya. Kita terlebih dahulu. Oke. Di sini masuk di bagian informasi umum. Di sini ada formulir pengajuan proses pendaftaran. Di sini harus diisi ya. Ini untuk asrama penduduk pesan tren. Ada bentuk penjelarakan pendidikan. Pesan tren yang dilenggarakan pendidikan. Dan bentuk penggajian kitab kuning. Pesan tren yang menjelarakan pendidikan. Dalam bentuk dirosah Islam ya. Dengan pelonggola. Pengelolaan pendidik mu'alim. Di sini pesan tren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lain. Yang terintegrasi dengan pendidikan umum. Nah di sini. Ambil yang tergantung dari pendidikannya mengambil yang mana. Karena di sini ada penggajian kitab kuning. Kita masuk inputkan di sini ya. Terus penyelenggaran pendidikan selain pendidikan pesan tren. Penyelenggaran program mu'alim. Tidak ada kan ya. Di program pendidikan mu'alim adalah. Oke selanjutnya. Oke di sini untuk selanjutnya. Tambahkan tenaga pendidik. Di sini kita tambahkan tenaga pendidik. Data satri. Data kitab kuning. Kurifulum. Dan sarana-prasarana. Data satuan pendidikan. Di sini kita masukkan data tenaga kependidikannya ya. Di sini kita lakukan proses download template terlebih dahulu. Oke. Setelah kita masuk di bagian template. Kita buka untuk templatenya. Ada beberapa hal yang harus diisi. Nah di sini silahkan diisi ya. Untuk pendidikan dan ruayatnya. Oke. Setelah selesai. Saya jelaskan terlebih dahulu ya. Oke setelah selesai kita import data. Kita ambil file-nya. File Excel-nya ya. Kita upload untuk data gurunya. Kita simpan. Oke. Kita tunggu file-nya. Maka file-nya ini tidak bisa ya. Kita harus menggunakan file yang baru. Oke. Setelah itu kita upload ya. Ulang ya. Untuk file-nya. Kita upload ulang untuk file-nya. Di sini. Setelah itu kita simpan. Kita pilih file-nya ulang ya. Kita simpan. Kita simpan. Oke. Di sini sudah masuk. Dan data gagal hanya satu ya. Sudah. Silahkan. Dibiarkan. Nah di sini untuk data. Gurunya sudah masuk. Kita masuk di bagian data peserta. Data tenaga kependidikan. Oke. Kita masukkan. Kita upload template-nya ya. Tenaga kependidikan. Ini adalah operator ya. Kita inputkan untuk data operator-nya. Kita inputkan ya. Bentar. Oke. Sejadah terlebih dahulu untuk proses pengikutannya. Oke. Setelah itu kita input data untuk data kependidikannya. Kita inputkan untuk data kependidikannya. Saya ambil satu guru saja ya. Kita inputkan di sini. Setelah itu kita simpan. Oke. Data berhasil disimpan. Kita masuk di bagian tenaga untuk data santri. Oke. Kita import untuk data santri-nya ya. Kita download template-nya terlebih dahulu. Kita cek untuk template-nya. Setelah itu saya juga terlebih dahulu untuk proses pengisian. Oke. Kita lanjut di sini untuk import data. Di sini. Kita download ya. Kita upload untuk data santri-nya. Di sini untuk data santri-nya. Kita simpan. Oke. Proses. Di sini masih dalam proses ya. Di sini masih ada kesalahan ya. Oke. Setelah selesai proses penguploadannya. Kita kembali. Dan kita cek untuk data sisanya. Sudah masuk ya. Di sini untuk kajian kitab kuningnya. Kita langsung isi ya. Untuk kajian kitab kuningnya. Tambahkan kajian kitab kuning ya. Bidang study. Dan nama kitab kuningnya. Kita aturkan. Ini untuk daftar nama kitab kuningnya ya. Di sini nama kitab kuningnya. Jurnia. Ntar kita cek di sini. Untuk otokol korib ya. Di sini. Kita ambil untuk otokol korib terlebih dahulu ya. Kita masuk di aplikasi siternya. Setelah itu. Untuk bidang kitabnya. Itu kita pikir ya. Kita simpan. Oke. Setelah itu kita tambahkan dan lengkapi sampai selesai ya. Oke. Setelah selesai untuk kitab kuningnya. Kita masuk di bagian kurikulum dan dokumen pembelajaran. Kita tambahkan dokumen pembelajaran. Kita cek untuk kurikulumnya seperti apa. Dan ditambahkan dan di edit terlebih dahulu. Maka dari itu saya jeda terlebih dahulu. Untuk proses penoploatan berkasnya. Oke. Kita lanjut untuk proses penoploatan berkasnya. Dan dokumennya sudah selesai ya. Kita simpan dan nama dokumennya kurikulum dan dokumen pembelajaran. Terlebih dahulu. Kita selesai. Kita tambahkan sarana dan proses penoploatan. Sarana. Kita inputkan. Saya jeda terlebih dahulu ya. Untuk penambahan sarana dan proses penoploatan. Oke. Di sini untuk musola ya. Di sini asrama. Ruang kelas. Pertanian putri. Ruang pimpinan. Ruang guru. Dan perpestaan. Di sini juga ada ruangnya ya. Kisitas orang. Seratus. Seratus. Duatus lima puluh. Kondisi. Kondisi. Nol. Kondisi baik satu. Nol. Nol. Kita simpan. Oke. Saya selesaikan dulu untuk proses pengisian sarana. Oke. Setelah selesai untuk pengisian sarana dan prasarana. Kita masuk di data satuan pendidikan ya. Di data satuan pendidikan. Di sini untuk. Jinjang R.A. Lebih dahulu ya. Untuk jinjang R.A. Terus untuk siswa yang mukim. Ini. sepuluh. Untuk putra. Tima. Tima. Untuk. Menmukim. Tiga. Lima belas. Sepuluh ya. Kita simpan. Untuk jinjang R.A. Ini untuk jinjang diniah ya. Untuk jinjang diniah. MDTA. Alhamin. Terus. Untuk siswa yang mukim ya. Dan sepuluh. Oke. Setelah itu. Jinjang. Dini. Hustor ya. MDTW. Kita input yang MDTW. Oke. Setelah itu. Kita input yang jinjang. MTS. MTS. Alhamin ya. Alhamin. 12. Yang tidak mukim. Oke. Setelah itu. Disini sudah selesai. Kita masuk di poin kita yang selanjutnya. Yaitu di bagian album pesantren. Kita masukkan dokumentasi yang sudah masuk di pesantren ya. Oke. Kita lanjut ya. Di proses penguploadan album ya. Album pesantren. Yang mana di bagian album pesantren disini. Kita upload bagian dokumentasi aktivitas pembelajaran kitab kuning. Setelah itu kita pencarian ya. Nah disini kita cari dulu untuk fotonya ya. Karena sudah ada beberapa foto untuk kegiatan tersebut ya. Sebentar. 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 Oke. Disini kita cek untuk kegiatan belajar kitab kuning ya. Oke. Disini kita simpan. Untuk dokumentasi foto aktivitas pembelajaran kitab kuning. Nah disini saya akan lengkapi nanti untuk berkas-berkasnya ya. Di proses bagian ini saya akan lengkapi. Dan disini ada beberapa file yang harus kita lengkapi terlebih dahulu ya. Sebelum melakukan proses untuk melanjutkan pengajaran tersebut. Di antaranya disini permohonan pendaftaran pesantren, formulir, pengajuan pendaftaran keberadaan pesantren. Ini untuk pesantren induk. Surat pernyataan, sertifikat tanah, dan surat keterangan domisili. KTP pengasuh, dan ijazah dari pengasuh ya. Dan NBWP dari pengasuhnya. Dan surat rekomendasi dari Ormas tertentu. Ini sudah ada 3 file yang sudah saya upload ya. Dan kebetulan akan saya upload juga untuk persyaratan-persyaratan lainnya. Nanti untuk video saya selanjutnya. Dan akan saya upload juga untuk berkas-berkasnya. Nanti di video-video saya selanjutnya. Oke, setelah prosesnya selesai. Di sini untuk uploadnya. Di sini langsung klik seperti ini ya. Langsung klik seperti ini. Nanti akan berubah notifikasinya. Maka akan tampil seperti ini. Akan menunggu verifikasi dokumen. Setelah selesai penguploatan semuanya, akan menunggu verifikasi dokumen. Di sini kita masuk di bagian rangkuman. Formulir pengajuan pendaftaran keberadaan pesantren. Di sini sudah selesai semuanya untuk proses penguploatannya. Akan muncul seperti ini ya. Jadi teman-teman akan setelah selesai proses penguploatan semuanya. Akan tampilannya akan berada di menu home. Jadi teman-teman itu harus melakukan proses pengajuan ke admin kebupaten. Akhirnya berkasnya dibawa semuanya dan dilengkapi untuk persaratan-persaratannya. Dan berkas-berkas yang sudah di upload silahkan dicetak ya. Dicetak dan dibawa ke Rator Kementerian setempat. Oke, mungkin untuk informasi dan tutorial kali ini saya akhiri ya. Bagi teman-teman yang baru menekan cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan loginnya juga. Agar selalu mendapatkan notifikasi dari video yang akan saya upload selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Amin. Akhirnya dari saya, Bila Taufiq Al-Dhidayah, Huri Daul-Dinayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sejahtera, salam satu data, salam. Terima kasih.